teman teman ketemu di konten hpm sekaligus feinpage40no instagram juga tiktok ya nah kalau di tiktok saya cenderung saya cuman buat potongan kecil karena di tiktok itu sulit kalau kita upload konten yang ada lagu lagunya itu di tag down semua di mute semuanya oh parah memang berat jadi kita butuh butuh konten yang gak mau ngebahas audio bisa upload full di tiktok jadi saya buat hari ini kita konten sederhana aja gak banyak tetek benge gak banyak aneh-aneh gak banyak macem-macem disini kita kedatangan twitter asli ini neodymium ini model baru serinya n300 n300 ini udah neodymium coilnya 3 inch nanti kita lihat coilnya terus ini trotnya namanya trot ya trot itu adalah lubang exit keluarnya ini namanya exit ini 1,4 inci kita cek aduk tuh tuh ya satu 1,4 inci disini ya ini kan satu setengah nih ini bisa di bisa dibilang 1,5 bisa dibilang 1,4 kalau di horn-horn begini nah horn-horn begini terhitungnya terhitungnya 1,4 loh tuh gak sampai 1,5 loh ya di hornnya ya nanti kita bandingkan antara horn besi ini dengan horn ABS keras ini dua-dua import mana yang paling mantep seperti janji saya yang saya bagikan di fanpage maksudnya dalam kategori SPL sampai yang paling kencang selain itu secara frekuensi respon sampai paling bagus karena ini 200 ribuan ini 300 ribuan banyak temen-temen komen besi oke kita buktikan nanti dan ini harganya 1 juta 250 ribu nah kalau kita baca speksifikasinya itu dia mulai dari frekuensi respon 800 hertz sampai 20 kilo ya benar sementok tetapi kurvanya magnitude nya itu seperti apa apakah seperti kertas ini atau berbeda nanti kita ukur ya nah jelas ini ukuran cara mengukur saya cara mengukur yang sangat amatir tetapi bisa menjadi pertimbangan buat temen-temen ke depan jadi apakah Twitter ini layak dibeli atau untuk apa begitu untuk balap segala macam yang pasti kita akan coba sebelum kita coba kita lihat spoolnya ya nah sebelum ke spoolnya ini magnetnya ini luar biasa ini ini neodymium magnetnya besar sekali ini tuh lihat tuh jadi kalau saya balik ini lihat tuh mistar saya tuh hati-hati hati-hati kamera jangan ini langsung ke kamera ini tuh tuh lihat tuh nggak mau lepas tuh jadi teman-teman seperti ini ini responnya tuh mistar saya sampai bengkok banget tuh ya ini menandakan magnetnya sangat kuat untuk neodymium kita lihat coil ya face coilnya seperti apa oke kita buka teman-teman ya dan ini dayanya 160 Watt peaknya 320 Watt jadi lumayan gede ini kita lihat spoolnya menggunakan kawat bulat atau kawat pipih ya harusnya kata Twitter-Twitter Neo begini sih udah kawat pipih semua ya tapi harganya sih sangat terjangkau sih Rp 1.250.000 bisa kurang lah ya bisa kurang teman-teman nah ini oh ini ada plastiknya tuh nanti dipasang lagi seperti ini coilnya oke dia menggunakan kawat pipih ya bukan bulat bisa fokus nggak kamera nggak ya bisa nggak bisa nggak kelihatan nggak bisa nggak nangkap nggak seperti ini coilnya ya ya teman-teman nah coilnya coil dijual jadi teman-teman bisa beli tentunya ya nanti beli coilnya ada jual nggak ada kita kunci lagi ya saatnya kita testing ya saatnya kita cek cek RTA nya mending oke teman-teman saatnya kita measurement yang pasti kita center ya kita center posisi center kita singkirkan ini besi dengan plastik saatnya kita measurement kita bikin auto ya seperti ini frekuensi responnya ya dari ini posisi tanpa whole run dari dari ini kelihatan nilainya ya 1,3 kilo sampai mentok ya sampai 19 sampai 20 kilo juga baru minus 4 db ini tanpa whole run dan teman-teman ingat SPL nya ya saya capture ini tanpa whole run 9 90 bentar dia nangkep suara saya nih coba kita diem dulu oke deal ya 98,5 ya kita ke besi plastik dulu deh plastik ke plastik ya ke plastik jadi nanti ini di dulu ke plastik 107,6 SPLnya ya Tadi ya Sekarang ke besi Oke Aduh kenceng banget mundur Kita bahas kamera mundur Jadi 100 Ini 107,6 Ini tadi 107,5 Atau 0,4 Selisih 0,2 dB SPL Secara Frekuensi ke bawah Itu yang Horon plastik lebih Lebih nangkep ya Lebih full ya Kalau kelebihan horon besi Di sini kita bahas Kamera fokus ini Bisa dilihat Ini adalah Yang coklat ini Ini yang bagian atas ini Ini Bagian atas ini Ini adalah horon plastik Nah horon plastik itu kelebihannya Roll off ke bawahnya itu lebih lebar ya Lebih lebar Itu yang bikin SPLnya 0,2 Lebih kencang Itu horon plastik Kalau horon besi High frekuensinya Celingnya itu Tuh Tuh Lihat beda gak tuh Ini yang di bawah ini Horon plastik nih Yang ada garisan bawah Ini bisa selisih Kurang lebih sekitar Ini tuh Coba lihat Bentar saya matikan dulu Nah ini 16 kilurnya 6 dB ya 6 dB ya Kita buka yang biru 6 dB 16 kilurnya Kalau di horon plastik Itu hampir 7 dB 1 dB lebih kenceng 1 dB lebih kenceng Si horon besi Spesial di 16K nya Spesial Jadi kecisnya 1 dB Itu Lebih 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 ke besi Kalau soal SPL Roll off ke bawah Itu si plastik yang dapet Teman teman Ya Pokoknya SPL nya langsung naiknya Banyak banget Ya Naik banget Ini fungsi si horon Ya Dari 94 dB 95 dB Sampai 107 Itu tinggi banget Teman teman Ini Ini sekitar 95 96 dB Polosan Pasangin horon Dia bisa naik 10 dB Ya Pasangin horon Dia bisa naik 10 dB Lebih Pokoknya Ini Unik banget Horon Horon bisa mengontrol Bandwidth Mengontrol frekuensi Respon Jadi Teman teman kira Horon itu Main sembarang aja Ya salah Kita harus perhatikan Pemilihan horon nya Kalau pengen kenceng Seperti apa Pengen crispy Seperti apa Tentukan pilihannya Mau plastik Atau mau besi 200 ribuan 300 ribuan 1 juta 290 Udah dapet Neodemium Dari asli N300 Serinya Dan Frekuensi respon Ini udah sangat Bagus Teman teman Untuk kece Untuk array Untuk full range Untuk balap Compatible banget Bisa dapetin produknya Di Fortino Semuanya ada Tersetia Semua konten singkat ini Bermanfaat Kalau bermanfaat Bagikan Terima kasih Jumpa lagi konten berikutnya Salam Pro Audio